Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali ini saya lagi bongkar rem ya ini remnya bocor ini rem belakang ya rem sebelah kanan itu bocor ya jadi kata supirnya ya itu remnya bocor semalam ya jadi ini karetnya udah saya lepasin ya piston rem juga udah saya lepasin udah saya cuci nih ini kambas remnya juga udah saya cuci ya ini lagi saya jemur tuh nah ini ya untuk teman-teman ya ini penting banget ya ini soalnya banyak kejadian jadi buat emergensi buat darurat nanti bisa diakalin ya misalkan ya ini berlaku buat rem depan atau rem belakang ya baik sebelah kiri atau sebelah kanan sama aja ya misalkan ini kan contohnya ini bocor ya ini kemarin bocor ya jadi malam kemarin bocor terus posisi jalan jadi sama sekali gak ada bengkel walaupun juga ada juga pasti lumayan ya harganya soalnya malam-malam lagian juga misalkan gak ada itu biarpun bisa berdiri sendiri kan tokoh sepepat jarang yang buka malam ya ada caranya ya caranya begini nanti ya bisa di ini ya bisa dicontoh ya ini penting banget soalnya sering terjadi biar gak bingung ini untuk temen-temen sepertinya ya jadi nanti ya untuk rem yang bocor nanti kita buka selang remnya kita masukin paku ya ini rem belakang rem depan sama aja caranya ya ini ya contohnya ya ini udah saya lepas nih ini selang rem nanti ya buat temen-temen ya nanti bisa lepas ya selang remnya dilepas nah yang disini juga bisa nih atau yang di atas garda nih disini ya ini sudah saya lepas ya misalkan lepas disini kita lepas terus masukin ini nyari paku ya paku yang lubangnya bisa masuk selang ini ya tapi jangan terlalu serat ya nanti biar-biar buka lagi yang penting bisa masuk nanti dipotong ya sekitar sesenti cukup ya tapi yang diambil nanti yang ada kepala ini ya kepala aku udah ambil masukin masukin selang tapi sebenarnya biar gak rusak dililitin pakai ini ya pakai tolatip kalau enggak pakai rafia juga bisa ya kalau enggak pakai plastik rafia juga bisa ya dililitin nih kayak ini ini bekas lilitan ya terus masukin masukin ke selang ini langsung pasang lagi ya nih disini ya kalau enggak disini nggak bisa nih intinya ya ini selang nepelnya dilepas dulu terus kita nyari paku 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 yang bisa masuk ini tapi jangan terlalu gede ya maksudnya apa jangan terlalu serat masuknya nanti ya kita potong sekitaran sesenti ya kita cukup lalu ya pakunya kita lilit pakai tolatip atau benang atau rafia ya atau plastik nggak apa-apa yang penting tujuannya apa nanti kalau kita kencengin ini ini kan masuknya masuk ke selang nepel jauh masukin lagi ke sini ya ke sini atau yang di sini ya terkira nanti waktu dikencengin ini nggak rusak ya jadi usahakan ya untuk temen-temen ini penting banget soalnya sering terjadi di jalan ya kadang-kadang kita yang di sini ini selang rem ya yang di sini di sini atau di sini ya terserah yang mana enaknya kita buku buka dulu ya pakai kunci 10 ya dibuka dulu setelah dibuka keluarin terus kita nyari ini nyari pakai paku paku ya yang gedenya bisa masuk ke lubang selang ini nanti kita potong sekitar sesenti cukup ya atau sesenti setengah ya langsung dililit pakai benang boleh tolatip boleh kain boleh plastik rasa juga boleh rafia juga boleh maksudnya apa ini kan nanti masuk waktu itu kita kencengin ini akan jadi ini ya ini pinggulannya nggak rusak karena ada lilitan kain atau plastik atau rafia atau latip setelah dimasukin nah selangnya pasang lagi dengan cara seperti ini dijamin ya rem akan bocor lagi nggak akan bocor lagi maksudnya ya tapi usahakan nanti ya setelah sampai rumah atau sampai tempat kita bongkar kita nyari pepatnya kita kita nyari karet remnya ya ya sebetul ya jadi biar aman kita tetap bisa jalan ini ya saya ulang lagi ya misalkan ya untuk temen-temen ya remnya bocor di jalan apalagi pas malam hari atau bersih hujan ya itu nyari penggel nggak ada terus nyari toko sepepat nggak ada caranya gampang ini buat rem depan atau rem belakang sama aja ya caranya sama aja jadi ini ya selang remnya ini udah saya lepas ya ini contoh ya ini disini tadi ya disini kita lepas dulu mulai lepas disini boleh yang di piringannya ya yang dekat kemasan boleh atau yang di agar dan juga boleh terserah yang enak yang mana terus nanti kita siapin setelah lepas nih ya siapin paku ya yang bisa masuk selang ini ya jangan terlalu gede yang penting bisa masuk aja kita butuh bukan butuh ini ya bukan butuh buletannya kita butuh kepala pakunya ya ini buat nutup ini selang ini ya kita potong sekitar sesenti atau sesenti setengah terus lilit pakai kain ya kalau nggak ada tolatip ya kalau udah tolatip lebih bagus pakai tolatip kalau nggak pakai benang pakai kain pakai rafia pakai plastik rasi juga bisa lilitin ya masukin pasang lagi terus bautnya ketingin lagi pakai kunci 10 pas nih ya dijamin nanti ya remnya enggak akan bocor dan mobil bisa berjalan kembali ininya udah saya sering lakukan ya jadi kadang-kadang kan suka ada yang telepon ya ada yang WA remnya bocor tapi kan enggak ada ini enggak ada bengkel buka enggak ada sepatu buka terus karena saya kasih saran ya Jadi saya pandu ya lewat HP jadi ini selangnya lepas dulu terus nyari paku ya yang bisa masuk selang ini kita potong sekitar sesenti atau sesetengah terus pakunya dililit pakai kain kalau enggak pakai rafia bagusnya pakai tolatip kalau ada ya lilitin terus masukin lagi terus pasang lagi dikentengin ya nanti mobil bisa jalan lagi jadi emang ini enggak fungsi rem enggak apa-apa kan yang tiga masih fungsi nanti setelah sampai rumah nyampe tujuan kita buka lagi ya kita ganti karetnya yang penting intinya mobil biar enggak berhenti di jalan dan tetap bisa jalan lagi jadi nanti untuk temen-temennya yang penting banget ini sering terjadi tapi kadang-kadang kan suka bingung harus ganti karetnya tapi kan kadang-kadang kita bikinnya bingung juga soalnya sepatunya enggak ada ini ya semoga bermanfaat untuk teman-teman supir ya barangkali ada kejadiannya seperti ini pas di jalan mobilnya bocor enggak perlu di hubungan enggak papa yang penting kita nyari paku selanya lepas dulu punya masukin sekitar panjang sesi setengah lilit pakai kain atau tolatip atau tak resek masukin lagi ketingin lagi dijamin temen nggak bocor nanti setelah nyampe tujuan kita baru bongkar remnya yang penting kita enggak berhenti jalan ya jadi apalagi pas ada muatan kan penting banget yang penting mobil bisa jalan terus yang penting kerusakannya bisa diatasin nanti setelah sampai rumah bisa dibongkar Terima kasih Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ini akan saya pasang lagi ya ini tadi pakunya ini disimpul disini tadi ya enggak disini soalnya sini katanya agak sempit tempatnya jadi kalau disini kita bukannya gampang ini saya pasang lagi saya pasang lagi ya terus kamar kampas nih yang dibongkar ini kita pasang lagi ya nanti ya karetnya yang baru ini udah saya siapin karetnya ya karetnya tuh kampasnya kita pasang semua nanti ya sehabis kalau dipasang kita buang angin ya jadi kalau untuk bongkar rem pasti nanti karet rem tetap harus buang angin ya caranya mesin hidupin videonya ada ya jadi eh dikocok-kocok tahan nanti buat nampilnya dibuka video cara buang anginnya ada terima kasih Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh